KPU Provinsi Bengkulu Rabu Siang melakukan rekapitulasi verifikasi faktual bakal calon anggota DPD RI. Hasilnya ada empat balon dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Kempatnya Sultan B. Najamudin, Abdul Karis Makmun, Andrian Wahyudi, dan Edy Agustin. Sedangkan delapan nama lainnya yakni Destita Kairiwisani, Ahmad Kanedi, Deftri Hardianto, Elisa Ermasari, Imron Roshadi, Leni Haryati John Latif, Patris Rio Capella, dan Rahiman Dhani. Dinyatakan memenuhi syarat dan bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran calon anggota DPD RI. Sesuai jadwal pendaftaran dimulai 1 Mei nanti. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, MX Verzoni, mengatakan empat balon BMS ini tidak memenuhi minimal syarat dukungan yakni 2.000 dukungan. Kekurangan terbanyak dari balon Andrian Wahyudi yakni 900 dukungan dan yang paling sedikit Sultan Bakhtiar Najamudin hanya 75 dukungan. Selanjutnya empat balon yang dinyatakan belum memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Diawali dengan penyampaian berkas administrasi perbaikan kedua pada 2 hingga 11 Maret. Verifikasi administrasi perbaikan kedua pada 12 hingga 21 Maret. Sampling dan verifikasi faktual perbaikan kedua dilakukan pada 26 Maret hingga 8 April. Nantinya jika hasil perbaikan kedua ini jumlah minimal suara dukungan tetap tidak terpenuhi yakni 2.000 dukungan, maka balon dinyatakan gugur dan tidak bisa mendaftar. Ibu kuru sesuai dengan tahapan memberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan. Mulai tanggal 2 sampai dengan 11 Maret 2023. Nah jadi kembali ke proses awal, pakal calon tersebut melakukan proses penginputan data dukungan minimal pemilih ke dalam aplikasi CILON, kemudian output dari itu, outputnya nanti diserahkan ke.